Intro Sementara itu tim sukses pasangan calon gubernur nomor 1 Puar Cunaidi meminta tim Denny Defri memberikan klarifikasi terkait gerakan donasi 5.000 kawal suara di MK Terkait banyaknya di media sosial maupun Instagram ataupun status WhatsApp yang memposting Denny Defri menggalang dana dengan mengusung gerakan donasi 5.000 kawal suara di MK Tim saksi paslo nomor 1 saat berada di Gelen Tulip di selacara pleno rekapitulasi hasil suara gubernur wakil gubernur Jum Asiang mengaku sangat terkejut dan miris Puar Cunaidi pun meminta tim Denny Defri memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut mengingat jika benar pihak Denny sebelumnya harus mengantongi izin termasuk laporan kepada pihak yang berwenang terkait penggalangan dana tersebut Merasa miris mendengarnya ini perlu dilakukan klarifikasi oleh pihak Denny Apa betul? Karena sumbangan itu kan pribadi Ini mengingatkan saya kepada kasus ditetapkannya tersangka Denny dalam kasus payment gateway itu kan 5.000 juga nilainya satu paspor Jadi mengingatkan saya kepada kasus Denny tentang penetapan tersangkanya dari kasus payment gateway sebesar 5.000 Ini perlu diklarifikasi apa ada indikasi Orang-orang yang ingin menjatuhkan Denny atau apa Denny harus klarifikasi itu Kalau benar ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegah hukum Karena orang minta sumbangan itu kan haruslah ada laporannya Harus ada izinnya Dan untuk kepentingan apa? Kalau kepentingan pribadi untuk KMK, MK tidak bayar kok Hal ini juga menghindari kesimpang siuran informasi yang bisa memicu keresahan masyarakat Kalimantan Selatan Tim Liputan Banjar TV